Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas Masih mengenai tentang aplikasi Supi Dan di hari ini kita akan membahas Bagaimana cara mengatasi akun Supi yang dibatasi Ataupun akun Supi yang sekarang dinonaktifkan Oke jadi buat teman-teman yang sekarang mengalami akun Supi yang dinonaktifkan atau dibatasi Untuk stepnya mudah sekali Silahkan teman-teman tinggal perhatikan Step by step berikut ini Dan disarankan kalian jangan skip-skip video ini Karena untuk video ini semuanya penting sekali Untuk mengembalikan akun Supi kalian yang lama Yang dibatasi ataupun yang dinonaktifkan oleh pihak Supinya Oke mungkin dari pengalaman saya Viprojek Mengenai akun Supi yang dibatasi atau dinonaktifkan Kalian mungkin memiliki dua atau beberapa aplikasi Supi yang sama Dengan verifikasi menggunakan KTP yang sama juga Dan karena itulah akun Supi kalian menjadi terpatasi atau dipatasi oleh CS Supinya Sehingga sampai dinonaktifkan Oke untuk caranya seperti ini Sebelumnya saya sudah mengirimkan pesan email kepada CS Supinya secara langsung Oke ini tepatnya pada jam 12 lebih 58 menit ya Ya larut malam sekali saya membuat tutorial ini Buat kalian request khususnya buat teman-teman Pengguna Supi ataupun SupiPay letter Oke disini saya mengirimkan salah satu pesan kepada CS SupiPaynya Dari center SupiPay ya Oke untuk atas nama saya sendiri Disini help centernya menggunakan kepada help at support.supi.co.id Itu untuk email dari aplikasi Supinya Nanti saya akan sediakan di link deskripsi channel ini ya Maksudnya di link video ini Nanti kalian bisa lakukan seperti apa yang salah saya lakukan disini Ya saya mengirimkan selamat malam CS Supi Saya ingin bertanya mengenai akun saya yang di bloggir dan dinonaktifkan Bagaimana cara supaya akun bisa kembali lagi Terima kasih Oke disini untuk cara pengiriman pesannya Mungkin jika teman-teman masih kebingungan Untuk cara mengirim email kepada pihak Supi Ataupun dari CS Center perusahaan Untuk cara mengirim emailnya mudah sekali Ya di halaman ini kalian tinggal masuk ke dalam akun email saja Seperti ini akun Gmail di aplikasi Kemudian pilih tulis disini Ya untuk kepada disini Ini tulis alamat email Supinya ya Ya alamat email Supinya Alamat email Supi Saya contohkan seperti ini Oke disini saya akan salin terlebih dahulu alamat email Supinya Ya supaya teman-teman tidak bingung ya Saya akan percela sedikit demi sedikit Dan saya harap disini teman-teman tidak men-skip video ini Mungkin jika kalian memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dari video ini Mungkin tidak akan saya jawab Dikarenakan disini full Saya akan memberikan video bagaimana cara mengembalikan akun Supi Yang sudah diblokir ataupun dinonaktifkan Oke disini saya akan salin email Supinya adalah Have at supi.supi.co.id Ya untuk cara mengirim emailnya Kalian tinggal pilih ke menu tulis di pojok kanan bawah Seperti ini Untuk emailnya Kalian bisa gunakan email yang lain Dan disini saya menggunakan email khusus ya Jadi untuk email ini khusus Saya gunakan untuk melakukan verifikasi pengajuan dari komplain Beberapa CS ataupun P2P dan lain sebagainya Seperti beberapa video yang sudah saya buat Di dalam channel fakeproject continue ini Kemudian tinggal tempel saja disini Ya help supi.com sudah saya sertakan Kemudian untuk subjeknya disini Subjeknya boleh kalian tulis Seperti saya tadi ya Akun supi saya Akun supi saya Oke disini kalian boleh di skip saja Akun supi saya dibatasi Atau di nonaktifkan Atau di nonaktifkan Ya seperti ini teman ya Ini untuk subjeknya Subjek dari judul pengiriman dari email ke CS supi Atau seller center supinya Selainnya untuk teksnya disini Kalian boleh ceritakan mengenai permasalahan kalian Mengapa akun supi kalian dibatasi Atau di nonaktifkan Ya untuk solusinya Saya disini sudah mendapatkan balasan Kurang lebihnya berapa menit ya tadi ya Kita akan coba cek kembali Ya kita akan hapus Yang di atas Ya disini saya mengirimkan email Kurang lebihnya jam 00.10 ya Jam 12 lebih 10 menit Dan disini saya mendapatkan email Balasan dari supinya Jam 00.53 Tiga artinya disini kita cukup menunggu Kurang lebihnya 30 menit ya 30 menit dari supinya Sudah mengecek Untuk email saya yang sudah masuk Disini sudah Langsung dipalas dari supinya Oke untuk balasannya seperti ini Untuk balasannya seperti ini Ya hai Kak Muhammad Nurati Fikri Ini untuk atas nama dari KTP saya ya Karena KTP saya sudah terdaftar Di dalam akun supinya Kami memahami kendala kakak terkait Akun yang diblokir dan ingin dipulihkan Agar dapat dilakukan pengecekan Mohon lampirkan data-data berikut Oke disini kita melihat Tiga data yang perlu kita Kirimkan ke pihak supinya Supaya dari akun kita yang lama Atau akun yang diblokir Ataupun akun yang dipatasi Bisa diaktifkan kembali ya Mudah-mudahan step ini bisa berhasil ya Seperti dari step-step sebelumnya Cara mengembalikan akun Shopee yang hilang Ya disini saya sengaja mengupdate ulang kembali Dikarenakan mungkin dari video sebelumnya Sudah terlalu lama Karena disini saya akan mengupdate ulang Ya disini silahkan kalian tinggal Isikan username terkendala Kemudian nomor telepon terhubung pada akun Kemudian screenshot kendala kamu Kami tunggu kelengkapan data-datanya ya Kak salam hangat Tom Nah disini dari Tom ya Tom si dari CS Shopee nya Yuk belanja mandi Shopee Oke disini untuk cara membalasnya Sangat mudah sekali Jadi username terkendala Kalian tinggal isi username saja Kita akan salin disini ya Oke kita akan salin disini Untuk membalasnya mudah sekali Tinggal salin Kemudian balas di pojok sebelah kiri ya Polos Ya kemudian kita tempelkan disini Ya username disini untuk username nya Perlu diperhatikan Mudah-mudahan teman-teman ingat ya Username yang kalian gunakan di akun Shopee nya Untuk username yang saya gunakan adalah Vicky Birma ya Vicky kemudian Seti bawah Birma Kemudian nomor telepon terhubung pada akun Ya nomor telepon yang lama ya Mudah-mudahan teman-teman ingat juga Nomor telepon yang kalian gunakan Akun yang dulu yang sudah terverifikasi Silahkan kalian tinggal isi saja Seperti ini Ya 0874 Ya seperti ini Kemudian kalian isi kembali di bawah Screenshot kendala kamu Oke disini kalian bisa masuk ke dalam akun Shopee nya Maaf ya teman-teman ya Suara saya sedikit Karena sedang menjalani di hari puasa Di bulan Ramadan yang sangat suci ini Oke jadi disini untuk kendalanya Disini kita akan keluarkan ya Kita akan keluarkan Supaya untuk menjadi bukti Ya kita akan keluarkan seperti ini Oke teman-teman tinggal perhatikan saja Oke klik login disini Ya disini Nomor ponselnya Sudah tidak aktif ya Oke kalian tinggal screenshot saja Seperti ini teman-teman ya Kalian buat disini Misalnya saya masuk Menggunakan akun Seperti ini ya Kemudian Login Untuk passwordnya Ya password salah seperti ini Seharusnya kalian langsung screenshot ya Disini ya Baik kita akan coba login Oke screenshot Ya disini kita sudah Mengambil screenshot sesuai kendala Selepasnya kalian masuk ke email Seperti ini Ya di draft disini Dan disini silahkan kalian tinggal Masukkan bukti Kendalanya Untuk caranya mudah sekali Di atas kita melihat Tanda galeri ya Yang saya beri petunjuk di atas Ya disini Kemudian lampirkan file Lampirkan file disini Kalian ambil file Screenshot Yang sebelumnya kalian ambil ya Kita ambil gambar screenshot Ya disini teman ya Oke sudah masuk Kita akan tunggu disini Apakah sudah masuk Ya di bawah sudah masuk ya Akun atau password Yang dimasukkan salah Silahkan ganti password Jika kamu mengalami Kesulitan login Oke disini Silahkan kalian tinggal Kirimkan saja Disini karena ada Tiga metode yang perlu Kalian kirimkan Username terkendala Nomor telepon terhubung Pada akun Screenshot Kendala kamu Nah selanjutnya disini Kalian tinggal kirim saja Ke akun Supi nya Di pojokan Atas seperti ini Ya kita akan coba kirim ya Oke kita akan Lihat Mungkin Balasan dari Supi nya Dikarenakan disini Saya menggunakan Nomor ponsel Apal-apal ya Bukan nomor ponsel asli Karena nomor ponsel asli Dari akun supi saya Masih aktif Dan itu Tidak mungkin Saya gunakan Untuk memfabrikasi Dan mengirimkan Ke akun supi nya Dan takutnya Kalau saya mengirimkan Nomor ponsel Resmi Yang saya daftarkan Di supi Dan masih aktif Itu akan diperbarui Secara langsung Dan itu akan menjadi Permasalahan Bagi saya juga ya Dikarenakan Saya masih menggunakan Nomor ponsel tersebut Oke sampai disini Kalian tinggal Tunggu saja Hingga Dari Supi nya Membalas kembali Ya bisa diperhatikan Disini ya Untuk email Yang saya kirimkan Dari supi nya Seperti ini Seperti ini teman ya Oke selamat tolak Yang bertanya Mana akun yang Diblokir Dan dinonaktifkan Bagaimana cara Supaya Akun saya Bisa dikembalikan Kembali Terima kasih banyak Ya kemudian disini Dari supi nya Menangkapi Seperti ini ya Kami memahami Kendala kakak terkait Akun yang Diblokir Dan ingin Dipulihkan Agar dapat dilakukan Pengecekan Mohon lampirkan Data-data berikut Username Terkendala Oke kalian isikan Username Di akun yang lama Mungkin jika kalian lupa Username Itu mungkin Sedikit sulit ya Karena untuk username Itu penting sekali Untuk melihat Data-data kalian Dari csupi nya Dari server Ataupun database Yang tersimpan Di dalam database Subi nya Kemudian yang kedua Nomor telepon terhubung Pada akun Selalu Screenshot terkendala Kamu ya Disini Sebelumnya Saya sudah Mengscreenshot terkendala Saya tidak bisa Login Kedalam akun Yang lama Oke silahkan Kalian tinggal Tunggu saja Hingga Pembahasan Dari subi nya Dan mungkin Kurang lebihnya Hanya seberus saja Untuk video kali ini Jadi untuk stepnya Sangat mudah sekali Kalian tinggal Lanjutkan saja Untuk informasi Selanjutnya Dari csupi Yang dikirimkan Kepada kalian Mungkin csupi Akan mengirimkan Beberapa informasi Data mengenai Nama ibu kandung Kalian Transaksi Sisa saldo Ataupun Akun-akun Transaksi terakhir Pembelian kalian Melalui aplikasi Subi Misalnya Kalian membeli Barang Kosmetik Ataupun elektronik Dan lain sebagainya Kalian bisa Beri alasan Tertentu Dan itu Mudah sekali Kalian boleh Menuliskan Terserah Dengan cara Apapun Intinya kalian Balas sesuai Dari pertanyaan csupi nya Dan mungkin Kurang lebihnya Hanya seberus saja Untuk step ini Dari beberapa Tontonan-teman yang lain Sudah banyak sekali Yang berhasil Mengembalikan akun Supi yang lama Diperbarui ke dalam akun Supi yang baru Plus dengan nomor HP email yang baru Yang nanti akan Diperbarui langsung Dari aplikasi Supi nya Dan nanti untuk Konfirmasinya Biasanya akan Dikirimkan melalui email Ataupun Nomor ponsel Silahkan kalian tinggal Login kembali Menggunakan User Ataupun akun Supi yang lama Yang sudah diperbarui Dan mungkin Kurang lebihnya Hanya sebut saja Untuk video kali ini Mungkin jika step video ini Sangat membingungkan Bisa kalian sertakan saja Beberapa pertanyaan Di dalam kolom komentar Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax